Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang artinya dari Ibn Abbas dia berkata Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan geji dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin barang siapa menunaikannya sebelum salat id maka itu adalah zakat yang diterima dan barang siapa menunaikannya setelahnya maka itu adalah sodakoh dari sodakoh-sodakoh yang lain kalau musmin yang dirimati Allah s.w.t dari hadis ini mengandung pengertian bahwa menunaikan zakat fitrah hukumnya adalah wajib atau fardu dan dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya puasa hamba Allah akan tergantung antara langit dan bumi alias tidak sampai kepada Allah sebelum ditunaikan zakat fitrah maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan kepada diri saya dan hadis semua setelah sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan kita sempurnakan puasa kita dengan menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah demikian selamat menikmati